Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar kalian pengobil tronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian Kita akan membahas tentang BMS Apa itu BMS pada sebuah baterai? Tentunya BMS diperlukan mempunyai latar belakang tertentu Sehingga Oke ini adalah BMS 3S dengan spek 20A Seperti yang pernah kita bahas bahwa BMS adalah kepanjangan dari baterai management system Yang berfungsi untuk melindungi baterai kita dari overcharging dan discharging Oke Ini adalah BMS 3S Artinya 3S itu seri 3 ya Baterai lithium 18650 Yang kita seri 3 Artinya kalau kita seri 3 Ia akan mendapatkan tegangan sebesar 12,6V di saat baterai penuh Oke Langsung kalian susun saja skemanya seperti ini Dan cara pemasangannya seperti ini ya Nanti kita akan uji Kita tes Apakah BMS ini berfungsi sesuai dengan data setnya Yang pertama Akan auto cut off apabila baterai telah mencapai 12,6V Kemudian ada sensor undervoltage nya Jika kalau baterai kita sudah di bawah tegangan 2,7V Dia akan cut off Kemudian ada sensor current Apabila ia melebihi dari beban yang semestinya Ataupun terjadi konslet dia akan auto off Sekarang kita uji saja Apakah BMS ini memang mempunyai balancer Artinya saat pengisian M jadi rata Sekarang kita tes Oke sekarang siapkan 3 buah baterai litium Nanti kita solder secara seri Untuk langkah penyolderan Baiknya kalian sedikit amplas dulu baterai litium tersebut Agar penyolderan lebih mudah ke baterai tersebut Sebab kalau tidak dikosok ataupun tidak diamplas Timah agak susah merempelnya di kepala Ataupun di bagian baterai tersebut Terus kita akan mengukur dari tiap-tiap sel ini Sel pertama mendapatkan tegangan sebesar 4V Kemudian sel yang kedua 3,6V Sel yang ketiga mendapatkan sebesar 4V Oke terus lanjut Agar tidak bergoyang-goyang Kita kasih dia isolatif saja Nah posisikanlah BMS ini Di tempat yang agak mudah lah Untuk kita bereksperimen nanti Oke lanjut Kemudian solder lah sesuai dengan skema yang tadi ya Jangan sampai salah Karena kalau salah Bisa berakibat BMS ini rusak Setelah selesai perakitan Kita coba ukur outputnya terlebih dahulu Oke mendapatkan 11,7V Artinya Volt dari setiap sel ini belum bisa mencapai titik 4,2V Kita ukur dari per selnya Sel pertama 4V Sel kedua 3,6V Terus untuk sel yang ketiga Mendapatkan tegangan Berapa? 4V juga Oke langsung kita tes Tes charging aja Apakah ia bisa terbalancer? Karena di sel yang kedua itu Hanyalah 3,6V Oke kita set dulu Port supply kita di 12,6V Setelah itu Kita colokkan Kabel min ke min Dan kabel plus ke plus Oke Oke setelah itu Kita set ampere nya dulu Seperti ampere nya ketinggian Kita set di 1 ampere saja Agar baterai ini Aman saat kita charger menggunakan BMS Oke kita set dulu ke 1 ampere 1,1 lah Jangan usah besar Nanti terbakar coy Berhabi kita BMS susah didapatkan Jauh dari sini Oke kita lihat proses pencargeran nya Saya singkat saja videonya Oke di Berapa jam kemudian Tinggal 0,6 ya 0,5 Itu tinggal arusnya berapa Setelah 600 milian saja Hampir penuh itu Kita tunggu saja Ini durasinya sudah saya cut-cut ya Oke Kita tunggu sampai 0 sekali Iya Sudah 0 Ini menunjukkan bahwa Arus pengisian sudah berhenti Sekarang kita ukur Outputnya berapa 12,6 Oke baik Terus sel yang pertama 4,3 Overcharging Bahaya nih Terus sel yang kedua 4,12 Tadi yang 3,60 tuh Terus sel yang pertama 4,25 Overcharging bro Ini berbahaya nih Tidak juga berbahaya sih Cuman poin-poin 4,25 Oke Kita tes saja Sekarang kita tes Dengan menggunakan Buah-buah kipas 12,5 Rumah itu kecang Sehingga kipas itu Terdorong ke belakang Oke Kita tes agak Ini berbahaya sedikit Dengan Tekan Pompa Pompa Spray Itu cuci motor saya Apakah bisa Apakah mampu Terima kasih telah menonton Nah sekarang Kita tes Untuk Overcar Atau Consulating Auto Protect Sekarang Sudah terlihat 12,6 Sekarang kita hubungkan Secara singkat Trap plus dan minus Oke Off dia Dan Tidak mengeluarkan Tegangan sama sekali Artinya BMS ini Mempunyai proteksi Yang aman Apabila terjadi Sebuah Consulating Kemudian Dia akan hidup kembali Setelah kita Lepas bebannya A A Akan Akan muncul kembali Oke kita pada Tahap kesimpulan Sebuah BMS ini Oke Di ujung video ini Saya akan memberikan Kesimpulan Menurut saya Menurut saya BMS ini Amannya Dicarging Dengan 12V Jangan Diberikan Tegangan 12,6 Itu Saya bilang Tidak berbahaya Itu Akan memberikan Efek Yang tidak bagus Untuk baterai kita Karena Bisa saja Dia overcharging Seperti contohnya Dia memberikan Tegangan Sebesar 4,2 Sekian Sekian Dan Autoproteknya Berjalan dengan Baik Ya Bolehlah Dipakai BMS ini Tapi dengan Sarat Jangan Charger Dia Di atas 12, Sekian Sekian Oke Di video yang Akan datang Kita akan Membahas Tentang BMS 3S Yang Berapa 30A Apakah Sistem Belansarnya Bagus Ataupun Tidak Ataupun Sistem Proteknya Berjalan Dengan Tidak Oke Sebelum Saya Iri Video ini Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar Sebesarnya Kepada Kalian Yang telah Sempatkan Dini Untuk Mampir Di channel Saya Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Semoga Kalian Sehat Selalu Saya Yuris Elektro Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh